Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semuanya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang dari sesuatu apapun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan berpangkat ya materi ini ada di SMP juga ada di SMA kelas 1 ya ya untuk SMA kelas satunya mungkin lebih tinggi sedikit kesulitannya dibanding dengan tingkat SMP Oke jangan lupa subscribe channel ini like dan share semoga channel ini bermanfaat untuk semua orang kita langsung saja ke materinya kita lihat contohnya terlebih dahulu 6 pangkat 3 dikali dengan 6 pangkat 2 itu bagaimana cara mengerjakannya nah sekarang coba kita lihat dulu bentuk pangkat ini ya ini adalah 6 pangkat 3 6 ini adalah bilangan pokok 3 ini adalah pangkat kali ini operasi 6 ini bilangan pokok 2 ini adalah pangkat jadi disini dua buah bilangan berpangkat dikalikan dan bilangan pokoknya sama ya bilangan pokoknya sama-sama angka 6 ya bilangan pokoknya pangkatnya berbeda ya pangkat berbeda dalam permasalahan ini yang menjadi perhatian kita adalah bilangan pokoknya sama atau tidak kalau sama nanti cara mengerjakannya bagaimana kemudian kalau tidak sama cara mengerjakannya juga bagaimana untuk soal ini untuk soal ini bilangan pokoknya sama ya sama-sama angka 6 jadi kita lihat bagaimana cara mengerjakannya 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2 itu sama dengan kita selesaikan 6 pangkat 3 dulu 6 pangkat 3 ini artinya 6 dikali 6 dikali 6 ya 3 kali dia ya 6 kali 6 kali 6 karena pangkatnya 3 kemudian dikali nah kali yang ini ya kali yang ini itu sebenarnya adalah kali yang ini ya kali yang ini kemudian 6 pangkat 2 itu adalah 6 kali 6 yang 2 ini ya bisa saya buat seperti ini ya untuk yang ditandai garis merah ini itu kan 3 angka 6 ya karena ini 6 pangkat 3 kemudian untuk yang garis merah yang kedua itu ada 2 6 ya itu maksudnya dari 6 pangkat 2 ini ya dari 6 pangkat 2 sehingga ini semuanya kan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 ini ada 5 buah 6 ya ini bisa kita tulis menjadi 6 pangkat 5 ya 6 pangkat 5 kemudian kita lihat kesimpulannya 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 itu sama dengan 6 pangkat 3 tambah 2 ya ternyata ini kalau ditambahkan pangkatnya sama ya jadi kalau kita tulis dalam bentuk umum ya kita buat rumus atau dalam bentuk umum maka kita tulis seperti ini A pangkat N kali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M ya dari contoh ini tadi kita buat bentuk umumnya seperti ini oke jadi bentuk umum ini kita gunakan nanti untuk menjawab soal-soal berikutnya oke kita lanjutkan jika bilangan pokok tidak sama ya dengan pokok tidak sama maka kerjakan dengan cara manual kita lihat contohnya bagaimana cara mengerjakan cara manual 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 ini bilangan pokoknya 3 yang satu ini bilangan pokoknya 4 jadi tidak sama ya kalau pangkatnya mau sama mau tidak itu tidak perlu kita perhatikan yang perlu kita perhatikan adalah bilangan pokoknya ini tidak sama ya 3 yang ini 4 tidak sama apa yang pokoknya kemudian bagaimana cara mengerjakannya kita tulis kembali ya 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 kemudian 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4 ya nah kemudian kita selesaikan 4 kali 4 itu 64 9 kali 64 adalah 576 beginilah maksud cara mengerjakan manual ya karena bilangan pokoknya tidak sama oke selanjutnya kita lihat pembahasan soal soal pertama 8 pangkat 6 kali 8 pangkat 3 ini bilangan pokoknya sama sama-sama angka 8 ya kalau bilangan pokok sama maka kita cukup tambahkan saja pangkatnya ya pangkat ini 6 ini 3 kita tambahkan 6 tambah 3 selanjutnya 8 pangkat 9 9 ini dari 6 tambah 3 8 nya bilang pokok tetap kita tulis 8 nah 8 pangkat 9 ini sangat besar angkanya kalau kita selesaikan ini terlalu lama ya karena kita harus kalikan 8 kali 8 kali 8 kali 8 terus sampai 9 kali nah ini angkanya sangat besar jadi kita abaikan hasil akhirnya ya kita anggap sampai di sini saja di sini saja dalam ujian juga biasanya seperti itu ya kalau pilihan ganda dia dalam ujian biasanya sampai di sini jawabannya kita lihat soal nomor 2 A pangkat 2 kali B pangkat 3 kali A pangkat 4 kali B pangkat 6 nah ini ada dua model bilangan pokok bilangan pokok pertama ada A bilangan pokok kedua ada B ini juga A ini B ya jadi kita lihat bilangan pokok yang sama yang sama itu adalah A pangkat 2 bilangan pokoknya A sama dengan A pangkat 4 bilangan pokoknya juga A ya jadi ini A pangkat 2 A pangkat 4 ini bisa nanti kita tambahkan pangkatnya kemudian ini B ini B ya sama-sama B nanti kita tambahkan pangkatnya tidak boleh kita tambahkan pangkat antara A pangkat 2 B pangkat 3 ini kan tidak sama bilangan pokok ini tidak boleh kita tambahkan pangkatnya oke kita lihat bagaimana caranya A pangkat 2 tambah 4 ya ini A pangkat 2 ini A pangkat 4 jadi pangkatnya kita tambah kemudian dikali B pangkat 3 tambah 6 ini B pangkat 3 ini B pangkat 6 jadi pangkatnya ditambahkan selanjutnya A nya pangkat 6 yang 2 tambah 4 adalah 6 kali B nya pangkat 9 3 tambah 6 adalah 9 oke A pangkat 6 kali B pangkat 9 ini menjadi A pangkat 6 B pangkat 9 ya ini jangan pula pangkatnya ditambah ya tidak bisa ditambah karena A ini A bilangan pokoknya ini B bilangan pokoknya jadi tidak bisa pangkatnya ditambahkan jadi nulisnya seperti ini saja kita lihat untuk soal nomor 3 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 ini menjadi ini kan bilangan pokok tidak sama ya ini bilangan pokok 2 ini bilangan pokoknya 3 ini bilangan pokok 2 jadi tidak sama kalau tidak sama kita kerjakan secara manual 3 pangkat 3 ini 3 kali 3 kali 3 2 pangkat 3 ini artinya 2 kali 2 kali 2 oke kita lanjut 3 kali 3 9 9 kali 3 27 ya ini dia kali 2 kali 2 4 4 kali 2 8 ini dia ya 27 kali 8 hasilnya adalah 216 oke kita lihat nomor 4 A pangkat 5 kali A pangkat min 3 ini bilangan pokoknya sama-sama A ya kalau dengan pokok sama maka kita boleh tambahkan pangkatnya oke kita langsung lihat cara menjawabnya A pangkat 5 tambah min 3 ini kita buat dalam kurung ya karena ini operasi tambah bertemu dengan tanda min jadi kita dalam kurungkan dia sama dengan A pangkat 5 kurang 3 5 ini tetap kalau plus dikali minus ini hasilnya minus nah 3 nya tetap jadi 5 kurang 3 A pangkat 5 kurang 3 ini hasilnya adalah A pangkat 2 oke kita lihat ini adalah soal latihan untuk dikerjakan mandiri ya dikerjakan mandiri melatih diri supaya terbiasa mengerjakan soal seperti ini dan mengukur kemampuan apakah sudah mengerti apa yang saya sampaikan sebelumnya soal pertama 2 pangkat 3 kali 2 pangkat min 2 ya jadi coba dikerjakan ini bilangan pokoknya sama nih ya ini sama soal nomor 2 P pangkat min 2 kali Q pangkat min 3 kali P pangkat 4 kali Q pangkat min 6 ini ada bilangan pokok yang sama ini P dengan P ini Q dengan Q yang sama bilangan pokok boleh ditambahkan pangkatnya soal nomor 3 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ini 5 bilangan pokok ini 3 tidak sama ini pangkatnya sama tidak ada masalah ya mau sama mau tidak itu tidak menjadi ukuran kita yang menjadi ukuran kita yang menjadi perhatian kita adalah bilangan pokoknya ini 5 ini 3 tidak sama jadi kerjakan dengan cara manual soal nomor 4 T pangkat min 5 kali T pangkat min 3 ini bilangan pokok sama sama T berarti pangkatnya boleh ditambahkan oke jangan lupa subscribe channel ini semoga channel ini bermanfaat jangan lupa juga di like dan di share kepada teman-temannya supaya orang lain juga dapat manfaatnya demikian saja penjelasan untuk materi kali ini kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati